Oke teman-teman disini saya mau memberikan informasi update untuk aplikasi Joyose ya teman-teman ya Sebelumnya kita sudah bahas aplikasi terbaru untuk aplikasi Joyose di versi Echor 34 Dan sekarang sudah ada versi terbaru lagi Echor 36 Nah bagaimana performanya? Nah disini kita akan coba lihat teman-teman ya saya akan coba install Dan disini untuk Poco X3 Pro saya ini masih menggunakan versi sebelumnya untuk aplikasi Joyose nya Nah mari kita coba lihat disini untuk aplikasi Joyose yang saat ini saya pakai Masuk ke aplikasi, ke manage aplikasi dan disini langsung aja cari Joyose teman-teman ya Nah ini dia, ini di versi 2.2.34 Oke kita akan coba update ke versi terbaru ya Oke disini saya mau jelasin terlebih dahulu Karena ada beberapa teman-teman disini yang komentar Kalau punya saya tidak ada ya GPU settingnya Setelah saya setting, di set edit ya sudah ubah menjadi true juga untuk GPU tuner suite nya Masih tetap ada Nah itu kemungkinan teman-teman pernah hapus aplikasi Joyose nya ya Karena dulu juga saya pernah buat tutorial untuk menghapus aplikasi Joyose Dan memang performanya itu di Poco X3 Pro sangat-sangat mantep banget ya Itu performa sebenarnya Akan tetapi aplikasi Joyose ini sangat penting untuk GPU setting Kalau misalkan nanti dihapus aplikasi Joyose nya Kita tidak bisa mengatur ataupun melimit pengaturan grafik di GPU setting Jadi akan di loss Akan di loss performanya Yang ya seperti itu teman-teman Jadi tidak ada pembatasan gitu ya Nah makanya disini kalau misalkan teman-teman ingin coba membatasi performa Ataupun ingin membatasi kualitas grafis Itu sebaiknya kita gunakan GPU setting ya Dan ya itu Jadi jangan dihapus untuk aplikasi Joyose nya Nah sebelumnya juga saya sudah buat bagaimana caranya Supaya aplikasi Joyose ini bisa terinstall kembali Jadi install aplikasi Joyose defaultnya Gitu ya Teman-teman bisa disimak aja lah Saya sudah bahas untuk videonya teman-teman Nah disini kita akan coba update ke versi terbaru ya Versi 22.36 Oke langsung aja disini ya Saya sudah download aplikasinya Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi Ataupun di kolom komentar teman-teman Untuk aplikasi Joyose terbarunya Nah ini dia teman-teman ya Tuh Ini versi 22.36 xiaomi.ini ya Nah ini resmi dari xiaomi Langsung saja kita install Dan disini akan ada notifikasi seperti ini Do you want to update this aplikasi? Katanya ya Oke langsung aja kita update Kita coba lihat nanti Apakah ada perubahan atau tidak Setelah update ke Joyose terbaru kali ini Nah ini sudah berubah ya Untuk versinya Di 22.36 Oke Nah meskipun ya HPnya kita jadul HPnya kita lama Akan tetapi Kalau misalkan software Kita sudah update ke yang terbaru Pastinya tidak akan ketinggalan ya Dengan aplikasi-aplikasi terbaru Saat ini Gitu teman-teman ya Makanya harus selalu Di update untuk software Ataupun untuk MIUI-nya gitu ya Oke Langsung aja yuk kita coba lihat Disini masuk ke dalam game turbo-nya Teman-teman ya Kita coba lihat Apakah GPU settingnya dia ke reset Oke Sebentar Sepertinya Jaringan internetnya hilang Oke kita masukkan dulu ya Untuk Wi-Fi-nya Bentar Oke teman-teman Tadi belum saya koneksikan ya Wi-Fi-nya Dan disini sudah terkoneksi Dan langsung masuk ya teman-teman Dan ternyata disini Untuk GPU settingnya Setelah update aplikasi Joyose Malah hilang ya Nah jadi hilang nih ya Kasusnya seperti ini nih ya Oke sekarang kita coba cek Di bagian set editnya Apakah dia berubah menjadi false Oke Biasanya akan ke default ya Setelah kita coba update Aplikasi Joyose Untuk GPU setting Akan ke default menjadi off Langsung aja disini Cek di global table Kemudian kita cari disini Untuk GPU tuner suite ya Oke Untuk GPU tuner suite-nya Dia berubah menjadi false Oke Kita tinggal diubah aja Edit menjadi true ya Seperti ini Kemudian kita save Oke kita back Back dan kita keluarkan Semua dari aplikasi ya Dari background Kita masuk lagi Dan sekarang kita coba cek Apakah sudah ada kembali Ya Sekarang sudah ada kembali Dan aman teman-teman disini ya Oke Seperti itu Kita coba lihat dulu Settingannya Dia juga ini Untuk settingannya Kembali ke default Kita lihat customnya Seperti ini ya Masih tetap sama sih Belum ada perubahan yang Sejauh ya Cuma untuk versi Dan juga untuk Kestabilan Sepertinya Gitu kan Untuk aplikasi Joyosei kali ini Kemudian disetting juga Masih tetap sama Seperti ini ya Oke Kemudian kalau misalkan Untuk UI Bila sisi Itu pasti akan Sama seperti Versi sebelumnya Karena disini Untuk securitynya Saya menggunakan Security versi 7.1.0 Ekor 1.2 Teman-teman ya Jadi pastinya Untuk Bila sisinya Masih tetap sama Gitu kan teman-teman ya Oke Jadi seperti itu Teman-teman disini Untuk update Terbaru Aplikasi Joyosei ya Jadi teman-teman Bisa dicoba aja Gitu Nah aplikasi Joyosei ini Biasanya untuk Kestabilan pada saat gaming Nah gitu kan Jadi Kita coba lihat aja nih Kalau misalkan disini Kita coba masuk ke dalam Game Genshin Impact Bagaimana ya Performanya Apakah di limit Atau tidak Setelah kita coba update Ke versi terbaru Untuk aplikasi Joyosei Kita akan coba tes disini Teman-teman ya Untuk Genshin Impact Oke Nanti kita langsung aja Masuk ke dalam Gameplaynya ya Sekaligus nanti Saya langsung aktifin Untuk power monitornya Teman-teman Oke Oke teman-teman Disini saya sudah masuk Di dalam gameplaynya Di Genshin Impact Dan ya Teman-teman bisa lihat disini Untuk FPS ya Dia ditahan Di 37 FPS Aja teman-teman Lihat 37 FPS ya Padahal disini Saya setting Di High Nah ya Teman-teman bisa lihat disini ya Ini semuanya Di 60 FPS ya Dan juga disini Saya menggunakan Settingan Menengah Tapi ini Ditahan Hanya di 37 FPS Doang Berarti Disini untuk Aplikasi Joyosei Dia ini aktif Untuk menahan performa Biar si HPnya ini Tidak terlalu panas ya Oke Nah sekarang Disini ini pada Sudah kita aktifin juga Untuk performanya ya Seperti ini Ini udah maksimal Tetapi ya Karena Joyosei Sudah kita update Berarti Dia ini memang aktif ya Untuk Membatasi Performanya Tapi gak masalah Teman-teman Kalau misalkan Sebaiknya sih Jangan update ya Pake yang versi 22 23 24 Aja sebelumnya ya Yang sebelumnya Jangan update ke versi ini Nah Kita coba Force stop Aplikasi Joyosei Ini belum saya Force stop Kita force stop dulu Aplikasi Joyosei Kita coba lihat Bagaimana setelah kita Force stop Nah nanti ini Cara aktifnya kembali Itu teman-teman Tinggal di restart aja Smartphone nya Dia akan kembali aktif Teman-teman Ini kita force stop dulu Oke Nah kita Langsung aja Balik lagi ke dalam game nya Kita coba lihat Sekarang Sekarang Teman-teman bisa lihat disini Kita bisa sampai Di 60 fps 59 sampai 60 fps Setelah kita Post stop Aplikasi Joyosei Jadi aplikasi Joyosei Untuk versi terbaru Kali ini Dia itu memang aktif Benar-benar aktif Untuk membatasi Performa Supaya hub nya Tidak terlalu panas Gitu teman-teman Nah ini Oke ini sudah aktif Dan sudah kita matikan Untuk Joyosei Dan ternyata Mulus banget Untuk gaming nya Performanya lancar banget Jalan di 50an fps Seperti itu Jadi gak perlu Dihapus permanen Untuk Joyosei nya Cukup di post stop Untuk meningkatkan Performa Karena ya itu dia Joyosei itu Untuk membatasi Untuk menahan Supaya si HP nya Memang tidak terlalu panas Coba aja teman-teman Aktifin aja Joyosei Ataupun di Genshin Impact itu Dia hanya di 30an tadi Seperti tadi Itu HP nya bakal Adem Aman Gak bakalan panas Tapi kalau sudah dilepas Seperti ini Ini pasti akan Panas ke HP nya Cepat panas gitu teman-teman Ya Nah itu fungsinya Si aplikasi Joyosei ya Ya Gitu lah Teman-teman sudah banyak Atau sudah sering Saya bahas ya Sebelumnya Oke Jadi seperti itu aja Teman-teman untuk update kali ini Jadi Aplikasi Joyosei nya Untuk versi terbaru ini Dia benar-benar Menahan performa Jadi menahan performa Jadi teman-teman Disini gak usah Update aja Cukup di versi 2234 Atau versi sebelumnya ya Gitu teman-teman ya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Mudah-mudahan disini Ada informasi yang bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Nah jadi itu teman-teman Ya Gak usah update aja Aplikasi Joyosei nya Atau mau di update juga sih Gak masalah Ya Yang pasti Tadi Kalau misalkan performanya di limit Ditahan Kita harus power stop Aplikasi Joyosei nya Oke Itu aja ya Sip Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa